Intro Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimard Girsang mempertanyakan keal saham peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemindu presiden dan wakil presiden saat pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengan pendapat dengan KPU bawah selu DKPP dan Kemendagri di gedung DPR selasa 31 Oktober malam. RDP mengagendakan konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis data Romawi 2005 garis miring 2023. Saya tidak mempersoalkan putusan MK90. Tetapi saya ingin jawaban yang konkret dari KPU karena ini negara hukum. Pertanyaan pertama, apakah PKPU nomor 19 masih berlaku Pak? Tahun 2023. PKPU 1923 masih berlaku enggak? Undang-Undang 7-2017 masih berlaku enggak? Jadi kalau KPU masih mempergunakan PKPU 1923, tolong dijawab nanti Pak. Apakah pendaptaran para Capres-Capres-Capres itu sah Pak? Apakah sah? Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hashim Asyari menyatakan, PKPU nomor 19 2023 hingga saat ini masih berlaku. Dia menjelaskan, terkait dengan proses pendaptaran KPU tetap berpatokan pada dokumen persyaratan lengkap atau tidak lengkap. Kesimpulan akhirnya, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, akan ditetapkan pada 13 November 2023. Sampai dengan saya menjawab ini, kami menyatakan bahwa peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku. Karena PKPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku, apakah pendaftarannya menjadi sah? Kami menyatakan bahwa pada masa pendaftaran, itu yang kami periksa adalah apakah dokumennya sudah lengkap atau belum lengkap. Di akhir rapat, masing-masing perwakilan rapat menyetujui revisi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis data Romawi 21 garis miring 2023. Menyetujui satu, bancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.